Iran dikabarkan sedang mempersiapkan serangan balasan menggunakan rudal hipersonik Fatah II, senjata canggih yang diklaim mampu melesat dengan kecepatan Mach 15 dan menembus pertahanan udara musuh. Ancaman ini muncul di tengah ketegangan yang memanas dengan Israel, terutama setelah serangkaian insiden seperti serangan Israel terhadap target Iran di Syria dan meningkatnya tekanan sanksi barat. Jika benar diluncurkan, rudal ini berpotensi menghantam target strategis seperti pangkalan militer AESED di Timur Tengah atau kota-kota besar Israel termasuk Tel Aviv dan fasilitas nuklir di Mona. Namun, skeptisisme tetap ada mengenai kemampuan sebenarnya Fatah II, mengingat belum ada verifikasi independen atas klaim Iran. Eskalasi ini bisa memicu perang regional jika Israel atau AS memutuskan untuk membalas dengan serangan besar-besaran. Di sisi lain, Iran mungkin juga menggunakan strategi proksi dengan memperlengkapi sekutu seperti Hezbollah atau Houthi dengan teknologi rudal ini. Yang pasti, dunia perlu waspada karena konflik terbuka dengan senjata hipersonik tidak hanya mengancam stabilitas Timur Tengah, tetapi juga berpotensi mengguncang ekonomi global, termasuk lonjakan harga minyak dan destabilisasi keamanan internasional. Skenario terburuknya adalah perang besar yang melibatkan kekuatan nuklir, meskipun untuk sementara Iran mungkin masih menggunakan ancaman ini sebagai alat diplomasi dan deterensi. Iran terus mengguncang peta kekuatan militer global dengan rudal hipersonik Fatah II, senjata strategis yang diklaim mampu melesat hingga Mac 15. Rudal ini menjadi perhatian serius dunia karena kemampuannya yang disebut-sebut bisa menembus sistem pertahanan udara tercanggih sekalipun, termasuk Iron Dome milik Israel dan sistem Patriot Aesim. Dengan jangkauan 1.400 sampai 1.500 km, Fatah II bisa mencapai seluruh wilayah Israel dan pangkalan militer Aesab di Timur Tengah dalam hitungan menit, membawa ancaman baru bagi stabilitas kawasan yang sudah rentan. Klaim Iran tentang kehebatan Fatah II memang mengesankan, namun para analis militer barat masih meragukan kemampuan sebenarnya rudal ini. Beberapa laporan intelijen menunjukkan bahwa kecepatan Fatah II mungkin hanya mencapai Mac 8 sampai 10, jauh di bawah klaim resmi Iran. Yang lebih mengkhawatirkan adalah potensi transfer teknologi ini ke kelompok sekutu Iran seperti Hezbollah atau Houthi yang bisa mengubah secara drastis keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut. Serangan April 2024 yang diklaim menggunakan Fatah II terhadap pangkalan udara Israel di Nefatim menjadi bukti nyata pertama dari operasionalisasi rudal ini meskipun hasil kerusakannya masih diperdebatkan. Dampak strategis Fatah II terhadap keamanan global tidak bisa dianggap remeh. Jika rudal ini benar-benar sehebat yang diklaim Iran, maka dunia mungkin sedang menyaksikan awal dari era baru perlombaan senjata hipersonik. Namun, ada juga kemungkinan bahwa ini adalah bagian dari strategi deterensi Iran untuk memperkuat posisi tawarnya dalam diplomasi internasional. Yang pasti, kehadiran Fatah II telah menambah lapisan kompleksitas baru dalam konstelasi keamanan Timur Tengah, memaksa negara-negara lain untuk mempertimbangkan kembali strategi pertahanan mereka menghadapi ancaman yang terus berkembang ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.